Intro Bagi beberapa orang, bagi hari waktu terasa lebih cepat berlalu Semua serba terburu-buru dalam menyiapkan anggota keluarga untuk bersekolah maupun bekerja Banyak yang tidak sempat untuk menyiapkan sarapan Bahkan kamu bisa melakukan proses produksi dari rumah memakai alat-alat yang biasa kamu pakai sehari-hari Berikut beberapa ide untuk menyiapkan sarapan praktis yang bisa kamu jadikan sebagai usaha kuliahnya rumahan Bupur ayam Bupur ayam adalah salah satu menu favorit untuk sarapan Pada beberapa lokasi, kedua bak bubur ayam mudah dijumpai Namun ada juga yang belum atau bahkan ditemukan penjual bubur ayam Temukan ciri khas resep bubur ayam dari keluargamu Meski namanya sama-sama bubur ayam, tapi para penjual tentu mempunyai ciri khas masing-masing Temukan yang spesial, jangan pelan-pelanmu akan tahu perbedaannya Nasi kuning Makanan apa yang biasanya kamu makan untuk sarapan pagi? Apakah kamu sering makan nasi kuning untuk sarapan pagi? Jika kamu sering membeli nasi kuning untuk sarapan, ini artinya usaha ini sangat potensial untuk dijalankan Selain itu, untuk memulai menjalankan usaha ini Kamu juga tidak perlu membeli peralatan memasak jika sudah memilikinya di rumah Jadi, kamu hanya perlu modal untuk membeli bahan untuk membuat nasi kuning dan box makan Untuk harga, biasanya nasi kuning dijual 5.000-10.000 rupiah tergantung dari porsi dan lauknya Nasi goreng Nasi goreng juga merupakan salah satu makanan yang sering kita makan untuk sarapan pagi, bukan? Karena itu, pasti juga banyak orang yang sering makan nasi goreng untuk sarapan pagi Jadi, perjualan nasi goreng di pagi hari memiliki potensi penjualan yang bagus Untuk menjual nasi goreng untuk makan pagi, agar lebih mudah dan praktis Kamu harus membuatnya terlebih dahulu dan dikemas dalam wadah mica makanan ukuran kecil dan besar Jadi, kamu bisa menjualnya dengan lebih praktis tanpa perlu memasak dadakan ketika ada yang beli Per porsi bisa kamu jual dengan harga 5.000-10.000 rupiah Catering anak sekolah Untuk kamu yang hobi memasak aneka makanan untuk anak-anak, maka usaha satu ini sangat cocok untuk dijalankan Karena sekarang, banyak sekolahan yang membutuhkan jasa catering untuk makan anak muridnya Jika diperkirakan saja, kamu dalam sehari ada 100 porsi yang dibuat Dengan harga per porsinya adalah 20.000 rupiah Maka dalam sehari, kamu bisa mendapatkan omset sebesar 2 juta rupiah Jika modal untuk bahan nasakan, transportasi serta box makanan adalah 1 juta rupiah Artinya, dalam sehari keuntungan bersihnya bisa 1 juta rupiah Terima kasih telah menonton!